Sambil membawa sejumlah spanduk, belasan warga mendatangi kantor Balai Kota Banjarbasin mempertanyakan kepastian pembentukan badan pengelola Makam Sultan Suryansyah atau Makam Raja Banjar yang tertuang di dalam SK Wali Kota nomor 563 tahun 2020. Lambannya penyelesaian sengketa pengelolaan menjadi dasar mereka untuk berunjuk rasa dan meminta sesegeranya dibentuk badan pengelola Makam Sultan Suryansyah di dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Kawasan Wisata Banjarbasin agar konflik saling klaim juryat atau keturunan soal pengelolaan Makam Sultan Suryansyah segera selesai. Kita meminta sebuah kepastian dari Pak Wali Kota secara tertulis terkait dengan SK yang beliau keluarkan yaitu nomor 563 tahun 2020 tentang percepatan penyelesaian konflik pengelolaan Makam Sultan Suryansyah. Karena selama ini kami melihat, ini penilaian kami ya, agak lambat kerjanya. Terkait tuntutan warga ini, asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan kota Banjarbasin, Doyo Puyadi, mengatakan saat ini pemerintah kota sedang berproses menangani Makam Sultan Suryansyah dari segi aspek pengelolaan manajemen dan aspek penataan kawasan. Sehingga masa diminta bersabar lantaran membutuhkan ketelitian dan pemikiran dalam membuat sebuah kebijakan. Situs makam Raja Banjar pertama di kawasan Kuin sempat ditutup akibat konflik perebutan ahli waris soal pengelolaan makam. Pihak pemerintah kota telah beberapa kali melakukan mediasi agar makam Sultan Suryansyah yang berstatus cagar budaya dapat dikelola secara baik namun belum mendapat titik temu. Arpawi, Kompas TV Banjarbasin, Kalimantan Selatan.